Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan saya Irma Josepin dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya, dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Panis Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden jika nantinya terpilih? Padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi, waktu itu saja belum Bapak lunasi, mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggung jawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua dari namanya Sebti ya, Sebti, Sebti, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN, PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, saya ingin disampaikan ketika terjadi pandemi, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah-pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID-19. Dua aspek, aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa mendapatkan, banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian, otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa menganjalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Nah, di Jakarta jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900 ribu, yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, ot tidak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900 ribu, yang harus ditanggung oleh pemerintah, karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900 ribu itu keluarga. 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau tidak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6. Karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900 ribu itu, 900 ribu keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya 2 per 3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembahk oleh pemerintah. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu, mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman, anda biar rekaman ya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun, mau dipakai untuk 60 ribu ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, Tunjangan Kinerja Daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada anda dan diterima oleh 60 ribu ASN. Atau anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabar di mana mereka? Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan, bukan dipotong untuk kredit, bukan, bukan. Ini adalah anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau anda masuk ke Jakarta, itu first graduate, nilainya bisa 19 juta. Bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita tidak perlu. Jadi dibagi dua, 25 persen dihibahkan, 25 persen ditahan, dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!